Selanjutnya pemirsa, kita juga akan sama-sama mengulas salah satu trending topik yang tidak kalah panas dengan trending topik sebelumnya yaitu terkait dengan cuaca panas atau gelombang panas yang saat ini kita alami di sejumlah negara termasuk imbasnya kalau cuaca panas itu di Indonesia ya Betul Jason, tapi kalau gelombang panas ini, ini pencariannya ternyata sampai 7000 pencarian loh kalau kita lihat bagaimana trendnya di Google, itu berarti banyak sekali yang penasaran sebenarnya Indonesia mengalami gelombang panas atau tidak ya karena gelombang panas ini melanda beberapa negara di kawasan Asia dalam beberapa pekan terakhir ada jutaan orang di negara-negara di Asia Selatan hingga di Asia Tenggara terdampak gelombang panas ini yang sampai sekarang masih terjadi Betul, kalau secara keseluruhan begitu ya di negara-negara tetangga update-nya sampai kemarin di Thailand bahkan sampai lebih dari 45 derajat Celcius Di Phuket 54 50 ya, ya kan ada yang 40-an derajat di Cina atau di Tiongkok itu sudah 40-an derajat di Indonesia sih sebenarnya masih 33 derajat waktu itu suhu tertingginya cuman memang kalau di negara-negara tetangga lainnya itu sudah lebih dari itu dan kalau di Indonesia sendiri-sendiri ini BMKG menyatakan bahwa memang ada fenomena peralihan pacaroba dan sekitar 63% wilayah di Indonesia itu sudah memasuki musim kemarau dari bulan Mei sampai dengan Agustus makanya cuaca panas, rasa panas itu, suhu yang lebih panas itu sudah kita rasakan di beberapa kota hmm baik, nah pemirsa saya ajak Anda kita lihat ini adalah bagaimana kondisi di Bangladesh ini adalah salah satu negara yang mengalami gelombang panas dan suhunya di Bangladesh itu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius bahkan untuk hari-hari tertentu di minggu lalu pemirsa Bangladesh ini tercatat lebih angka 42 derajat Celcius ini adalah rekor terpanas di bulan April 2024 ya menurut Departemen Meteorologi tahun ini gelombang panas menutupi sekitar 80% wilayah negara tersebut alias Bangladesh dan gelombang panas yang tidak terputus dan meluas seperti itu ternyata belum pernah terlihat sebelumnya pemirsa dan sejak bulan April suhu di Bangladesh ini meningkat secara nasional dengan suhu tertinggi pada siang hari sama dengan negara-negara Asia lain yaitu melebihi 40 derajat Celcius di sebagian besar wilayahnya selama 2 minggu terakhir nah itu kemudian berujung pada banyak kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi hari ini diambil oleh pihak pemerintah setempat di setiap negara pasti akan berbeda-beda tapi karena panas yang kalau gelombang panas kan berarti suhunya itu meningkat drastis tapi terjadi lebih dari biasanya lebih dari 1 pekan sampai 2 minggu bahkan ada yang berbulan-bulan nah makanya Jason ternyata di sana sekolah-sekolah juga ditutup secara nasional selama 2 minggu loh lamanya dan itu dimulai sejak 20 April 2024 kemarin jadi mereka harus belajar online sekarang betul jadi total ada 32 juta siswa ya kurang lebih yang harus belajar secara online atau tidak masuk sekolah begitu tidak hanya di Bangladesh kita tampilkan lagi ini ada di Nepal dimana Nepal juga dilanda gelombang panas dan kekeringan sejak bulan Maret dan cuaca terik yang mulai berdampak pada penduduk lokal di bagian selatan di Nepal dan dimana suhu harian ini sering melebihi 40 derajat celsius dan seperti misalnya di kota Janakpur di selatan provinsi Madesh ini panas siang hari yang parah tentunya menyebabkan suhu naik hingga hampir 43 derajat celsius kalau sore dilaporkan turun sedikit sekitar 37 derajat celsius tergantung perbedaan harinya padahal ya Jason ya kalau kita lihat Nepal itu dikelilingi oleh banyak kegunungan tinggi tapi di sana juga mengalami gelombang panas gitu dan sama di Nepal juga ada kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah untuk menyesuaikan bagaimana kegiatan masyarakat di sana untuk menghindari ada korban yang berjatuhan karena heat wave atau gelombang panas kali ini misalnya nih ya jam sekolah menjadi disesuaikan kemudian ada imbauan untuk lebih sering berenang, mandi dan juga mencuci pakaian sepulang sekolah itu juga disampaikan oleh pihak pemerintah Nepal tapi memang suhu yang terik ini membuat mereka sulit untuk melakukan aktivitas fisik apapun pemirsa dan sebagai kota perbatasan utama bagi wisatawan seperti misalnya India yang berpergian ke dan juga dari Nepal kota Jarakpur ini mengalami memang penurunan angka pengunjung akibat melonjaknya suhu dalam beberapa hari terakhir jadi memang ini berdampak pada banyak hal mulai dari pendidikan di sana, aktivitas keseharian masyarakat sampai dengan kunjungan wisatawan dan terakhir suhu panas di Thailand ini lebih dari 44 derajat Celcius dengan indeks panas yang mencapai 52 derajat Celcius pada hari Selasa kemarin ya dan hawa panas di Thailand ini telah menelan korban juga lebih dari 30 jiwa mendekati jumlah korban di tahun sebelumnya yang mencapai 44 jiwa dan menurut badan meteorologi Thailand di Bangkok, ibu kota Thailand heat indeksnya ini bahkan mencapai 52 derajat Celcius dan dinilai berbahaya hawa panas di Thailand ini juga turut berpengaruh pada industri pariwisata dan menurut salah satu pengelola taman wisata Siam Amazing Park keuntungan dari outdoor tourism ini menurun bahkan cukup signifikan yaitu sekitar 10% para wisatawan juga lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dalam pusat perbelanjaan saja seperti di Terminal 21 Mall di Aso Kemeski kemudian badan meteorologi di sana memperkirakan wet season akan dimulai pada kira-kira akhir dari bulan Mei kali ini kami akan ajak Anda pemirsa kita lihat bagaimana kondisi di Thailand saat ini sudah ada kontributor Metro TV Aryo di Bangkok, Thailand Aryo selamat siang Aryo bagaimana kondisi hari ini di sana berapa suhu terakhir halo selamat siang komirsa saat ini suhu mencapai 38 derajat Celcius sejak tadi pagi itu 39 derajat Celcius dan memang kalau Anda berada di Bangkok hari ini entah untuk alasan wisata, bisnis, atau apa ketika Anda membuka pintu atau bahkan Anda keluar itu akan Anda terasa udara yang sangat pengap, panas, dan agak perih di kulit begitu situasinya hari ini dalam sepekan terakhir Aryo, lalu kalau dari pemerintah Thailand sendiri apa sih kebijakan-kebijakan yang diambil di sana untuk kemudian masyarakat tidak terlalu terdampak dengan heatwave yang terjadi di Bangkok ya, pemerintah Thailand dalam sepekan terakhir atau dua pekan terakhir telah mengeluarkan beberapa peringatan kepada warganya pertama, satu untuk menghindari kegiatan outdoor yang biasanya sering dan sangat disukai oleh para warga negara Thailand maupun turis yang kedua itu adalah untuk tetap menjaga tingkat dehidrasi dan jika kita perhatikan saat ini akan ada perbedaan situasi di pusat ibu kota Bangkok yang biasanya pedestrian itu sangat ramai orang, sangat ramai pariwisata bahkan sepanjang waktu dan saat ini Anda lihat Taman Benjakiti yang biasanya penuh dengan para pelari sepanjang waktu hampir hari ini tidak ada ditemukan dan semuanya lebih memilih banyak kegiatan indoor Baik, bagaimana dengan korban Aryo? Apakah ada penambahan atau ada banyak yang sakit di sana karena heatwave kali ini? Sampai hari ini belum ada update terkait jumlah korban selain yang sudah disebutkan tapi pemerintah Thailand sudah mewanti-wanti heatwave kali ini dengan heat index yang sudah mencapai 52 derajat Celcius dan tingkat korban justru yang mereka nilai di perisi akan semakin mendekati dengan jumlah korban hawa panas pada tahun sebelumnya mereka cukup khawatir dan seperti yang sudah dilaporkan bahwa dampak hawa panas ini cukup terasa di wilayah ibu kota Bangkok dan aktivitas warga yang setiap hari sepanjang hari pada hari-hari biasanya itu sangat ramai dan cenderung padat kali ini sangat cukup lengkap Baik, Aryo kami juga dapat informasikan untuk sektor pariwisata di Bangkok khususnya ini juga mengalami penurunan terutama outdoor turismnya tadi kami bacakan informasinya kalau Anda melihat ini seberapa besar penurunan dari outdoor turism yang ada di Bangkok dan sudah berapa lama sih sebenarnya? dari informasi yang saya dapatkan dan kumpulkan penurunan hingga 10% tingkat keuntungan yang didapatkan para pengelola taman wisata outdoor atau bahkan pusat-pusat wisata seperti temple bahkan palace itu menurun karena panas tadi dalam sepekan terakhir ini cukup signifikan jadi bisa dibayangkan saja ketika pusat negara Thailand yang salah satu income terbesarnya adalah dari turism dan dinilai sebagai negara yang paling banyak dikunjungi sedunia ini ketika dihantam hawa panas 10% itu angka yang cukup signifikan sehingga membuat pemerintah mengeluarkan beberapa peringatan kepada warganya dan para turis yang mengunjungi Thailand Aryo, bagaimana antisipasi dari pihak pemerintah mungkin di sana? Pasti karena ada peningkatan penggunaan listrik atau ada hal-hal lain yang menyesuaikan dengan kondisi ini? Ya betul, salah satu analisa dari beberapa ahli yang mengatakan hawa panas ini merupakan hukuman bagi Thailand adalah karena mengingat banyaknya orang lari ke kegiatan indoor justru semakin meningkatkan tingkat panas karena penggunaan air conditioning yang begitu besar dan begitu berat setiap harinya terutama lagi di tengah hawa panas ini pemerintah ini hanya masih mengeluarkan peringatan-peringatan saja kepada warganya dan saya juga belum menemukan bahwa ada penundaan sekolah atau kegiatan melalui daring itu sudah disarankan oleh pemerintah baik, nanti kami akan update kembali informasi dari sana tentunya semoga kebijakan-kebijakan yang diambil ini bisa memperingan masyarakat yang ada di sana terkait dengan dampak yang bisa ditimbulkan dari heatwave jaga kesehatan juga di sana selama musim heatwave ini dan fenomena heatwave ini terima kasih Aryo atas laporannya untuk Metro TV selamat melanjutkan aktivitas terima kasih Aryo jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati